5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 11 kecamatan di Aceh Tenggara. Sejumlah wilayah masih terendam banjir. Di kecamatan Darul Hasana, Aceh Tenggara, 2 desa masih terendam banjir. Begitu juga di Kabupaten Naganraya, 4 kecamatan masih terendam banjir setinggi 1 meter. Jumlah anak-anak ini bermain air di tengah arus banjir. Sejumlah warga ini bahkan nekat menerobos derasnya arus banjir. 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 46 desa di 11 kecamatan di Aceh Tenggara, 2 desa di kecamatan Darul Hasana, yaitu desa Kuterambe dan desa Tarutung Kute, masih terendam banjir. Air banjir masih tinggi yakni mencapai 1 meter. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sungai Lawe Mamas. Sekitar 21 rumah warga itu terdiri dari desa Kuterambe, Terutung Kute, dan Ketim Ranggur. Diperkirakan sebanyak 3.236 jiwa dari 831 kepala keluarga di wilayah ini terdampak. Selain di Aceh Tenggara, ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Naganraya, Aceh, juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan lintas utama Provinsi Aceh, Medan. Banjir akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Laminagan. Data BPBD Naganraya kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir di wilayah ini mencapai 1.712 jiwa. Para korban banjir kini membutuhkan bantuan makanan, air bersih, dan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Dari Aceh, tim kontributor INews melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Uyaya selesai sana, maximal banjir di wilayah ini mencapai 1 behandinya, Bampak lieu mahala ini Polandan orang-orang j